Terima kasih. Terima kasih. Di saat ini berada di Jalan Pungkur. Tepatnya... Mana ini ya di Jalan Pungkur. Sudah terjadi kebakaran di sebuah di perumahan warga. Nah ini sedang datangkan mobil tangga. Di RW3. RW3, Kelurahan Balong Gede. Jalan Pungkur. Batak Bandung. Sudah padah, Mak. Sudah padah. Sudah padah. Di Jalan Cipuriang. Kanpe RW03, Kelurahan Balong Gede. Kecamatan Reguol. Ini karena kesulitan lokasinya. Lokasinya kesulitan karena harus di belakang. Di Jalan Pungkur. Di Jalan Pungkur, Pak. Amat Aris, Pak Aris. Di Jalan Pungkur. Ke Jalan Cipuriang. Darah Cipuriang RW3. Kelurahan... Kelurahan Balong Gede. Kembali... Camatan Reguol. Wah ini lumayan kondisinya semayang susah karena harus dibaku dengan lokasi yang berada di belakang. sehingga perlu pendorong mobil tangga ini hidup kreng, mobil kreng pemadam yang harus dikerahkan. Di Jalan Pungkur, Kota Bandung di RW03, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Rego, dekatnya ke penempatan otis, otis tak, masih berjibaku, petugas, sejumlah pemobil pemadam ada berapa ini, ada sekitar 10 mungkin ya, atau 15 ini, banyak berjajah. Itu melakukan proses pemadaman ini, butuhkan mobil kreng. Terima kasih telah menonton! Ini lumayan sulit ini kondisinya sepertinya. Terima kasih telah menonton! 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 memantau lakuasi proses pemadaman saya tadi di Jalan Pungkur saya tadi di Jalan Pungkur di RW3 di RW3 kelurahan Bolong Gede kecamatan Regol ini posisinya susah ada di belakang jadi harus dibutuhkan kita lihat keluarga juga bertelumun untuk menonton untuk proses pemadaman ini apinya masih keluar jadi masih belum bisa dikatakan aman sehingga dibutuhkan ekstra hati-hati ya karena bangunan lokasi titik kebakarannya berada di belakang pertokoan set ini takutnya menyebar ke toko-toko set yang kondisinya sangat rentan terkena api ya ya demikian untuk sementara sobat tribun karena aplikasi itu super langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati